Apakah di lingkungan kita sudah ada yang peduli kepada anak yatim, pakir, miskin, dan du'afa? Apa namanya? Alhamdulillah setiap ahad subuh di Masjid Az-Zikro Sentul Tempat Almarhum Masih ada pengajian Bulan Januari yang lalu Al-Fakir Abdul Somad hadir Zikir Solat subuh berjamaah Kajian Ngaji, ngaji, ngaji Bapaknya ngaji, ibunya ngaji, anaknya ngaji Pintu setan tertutup Kenapa kita mesti ngaji? Kenapa kita mesti dekat ulama? Kenapa kita mesti ikut kiai? Kenapa kita mesti ikut pengajian? Karena setan belum pensiun Nanti kalau setan sudah pensiun baru kita berhenti ngaji Setan pensiunnya kapan? Sampai hari kiamat pun dia akan tetap Karena dia berkata Setan kerjanya serius Maka kalau kita main-main Sebetulnya yang setan itu siapa? Kata setan aku aja serius Setan begitu seriusnya berdakwah Dia datangi dari depan Ayo mabuk Dia datangi dari belakang Ayo ngelem Dia datangi dari kanan Ayo bezina Dia datangi dari kiri Ayo pacaran Dia datang dari atas Ayo korupsi Kita baru ngajak sekali berhenti Ayo kita ke azikro Ah capek ah Selesai Kata setan Aku aja mau masuk neraka serius Entih mau masuk surga Nyantai Sebetulnya yang setan ini aku Apa kamu? Kata setan Mudah-mudahan kita tidak kesetanan Gara-gara setan Jemaah yang diulihakan Allah subhanahu wa ta'ala Bersinergi dengan ulama Yang membawa saya kemarin ini siapa? Kok bisa Ustaz Somad datang ke Masjid As-Saadah? Karena berdekatan dengan guru kita UAS Ustaz Abdul Syukur Baru inilah bertemu dua UAS Biasakan UAS itu temannya Ujian mid semester Kali ini bersama Ustaz Abdul Syukur Dan Ustaz Abdul Somad Doakan semoga dua UAS ini Bersahabat di dunia Belum selesai Doakan semoga dua UAS ini Bersahabat di dunia Bersama di surga Jemaahnya ikut juga Hebatnya jemaah Belum dibilang ikut Sudah mengaminkan Menunjukkan hati mereka bersih Menunjukkan mereka tidak ada Hasad dengki Takbur angku sombong Bersama kita di dunia ini Sama-sama melantunkan La ilaha illallah Sama-sama berselawat kepada Rasulullah Sama-sama sholat berjemaah Bersama kita hingga ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala Anak mudanya Sudah Ulama Bekerja sama Bagaimana dengan Beruang Eh apa beruang ini Pak Ustaz Orang yang punya Uang Gak sopan Pak Ustaz beruang Maka binatang-binatang tersebut Oke berduit La yabitu sabanan Tidak boleh ada orang beriman Tidur dalam keadaan Perut kenyang Wajaruhu ila jambihi jai'on Tetangganya kelaparan Tetangga di sebelah rumah kelaparan Belum makan Lapar Dia sibuk dengan tahajudnya Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim Tetangga sebelah rumah kelaparan Laysabil mu'min Tidak diakui imannya Alhamdulillah Apakah di lingkungan kita Sudah ada yang peduli Kepada anak yatim Pakir miskin Dan du'afa Apa namanya Baitun najmi Baitun najmi Bait rumah Najmi Bintang Baitun najmi Rumahnya para bintang Bintang surga Maksudnya Inilah bintang yang turun dari surga Kelingkungan masjid as-saadah Ustaz kadang ceramah Mari kita bersedekah Santuni anak yatim Bantu pakir miskin Jangan sampai ada yang gak makan Jamananya Kami nyalurkannya kemana Alhamdulillah Anak muda kemana Sabilana Irmas Pakir miskin yang mau kami santuni kemana Sudah ada alamatnya Jangan salah alamat Salurkan ke Baitun najmi Ke nomor rekening berikut ini Pastikan sampai Jangan lupa kontak person Anak yatim Anak yatim disantuni Insya Allah Masyarakat sekitar Masjid as-saadah Ini sudah selamat Dari pendusta agama Taukah kamu siapa itu pendusta agama Padalikan Kamu kenapa gak sedekah Kamu kenapa gak sedekah Anak saya sekarang Udah gak sekolah Tapi kuliah Biayanya makin besar Anak kamu kan sudah tamat kuliah Kenapa gak sedekah Untuk biaya nikah Anak kamu kan udah nikah Kenapa gak sedekah Cucu mau lahir Kalau ditunggu Tenang Kalau ditunggu Lapang Sampai mati Kita tidak akan bersedekah Betul Mau sampai kapan Manusia ini Kebutuhannya ada Terus Manusia ini akan Kurang 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 Nantilah pausat Saya sedekah Kalau udah tua Kalau udah tua itu Kebutuhan sudah gak banyak lagi Siapa bilang orang tua Kebutuhannya gak banyak Makin banyak Kebutuhan Mau beli Pampers Mau masuk Check up Medical check up Rumah sakit Macam-macam Datang Diabetes Jantung koroner Asam urat Asam lambung Asam jeruk Macam-macam Cara uang Keluar Berdatangan Maka sempat-sempatkanlah Bersedekah Sambil masak nasi Masukkan beras Ke rice cooker Ambil Satu genggam Masukkan ke kresek Pagi satu genggam Siang satu genggam Malam satu genggam Sepuluh hari Tiga puluh genggam Tiga puluh hari Sembilan puluh genggam Maka sudah ada satu Antarkah Itulah yang menolong Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Betul Biasanya Biasa Kalau udah cerita Duit Duit Itu biasanya ada kotak Kotak disebarkan Kepada jamaah Tapi Nampaknya Baitun Najmi Gak punya kota Kenapa Karena dia langsung SMS banking Sudah ditempelkan Nomor rekening Bank Sabilana Bersama Irmas As-Saada Si negeri bersama Mengawal dalam dakwah Memperingati Israq Mi'rat Masjid As-Saada RW07 Gak penting Gak penting Yang penting Nomor rekening Supaya jamaah Tahu Wah Tapi nampaknya Memang Baitun Najmi Ini Menjaga Keikhlasan Kata dia Jangan-jangan Duitnya Udah penuh Gak bingung Mau dipakai Kemana Nanti Silahkan Saja datang Ada pengurus Baitun Najmi Di sini Masya Allah Hubungi Pak Kiai Hubungi Bapak Pengurus Hubungi Ustadz Taufik Jangan Sampai Ibu Punya Gelang Emas Rantai Emas Anting Emas Cincin Emas Emasnya banyak Ada uang gaji Gaji 13 Uang tunjang Uang sipak Uang sikut Uang sundol Uang tanduk Begitu Ibu mati Diambil Bapak Untuk Nikah Saya Bukan Provokator Sayang Bukan nakut-nakuti Ibu Cuman Sekedar Jangan gara-gara Tau siah ini Nanti Bapak pulang Kelahi Sama Ibu Mama Mana teh manisnya Buat aja sendiri Ternyata Papa selama ini Memperhatikan Cincinku Seperti yang Dibilang Ustadz Tadi Saya tidak Mau Abdul Somad Datang Merusak Persatuan Umman Saya cuma Mau ngasih Tahu Ibu Waspala Serahkan Segera Ke Ustadz Topik Itulah yang Akan Menolong Ibu Di jalan Allah Subhanahu Wa ta'ala Kenapa Ustadz Cerita Uang Ke Ibu Memang Yang kerja Ini Bapak Pergi pagi pulang petang Kaki jadi kepala Kepala jadi kaki Tidak kena lelah Bahkan tidak makan Karena sibuk cari makan Tapi yang megang uangnya Nekal Laku Oleh sebab itu Maka ibu Ibu Segera Mendekat Ke Ustadz Topik Bantu Anak yatim Pakir Miskin Bapak Bapak Selamatkan Janda Janda Yang Tua Tua Maksudnya Kasih sekolah Anaknya Makan Inilah Mereka ini Pantang Dipancing Bapak Ibu Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa ta'ala Kalau ini Kita lakukan Insya Allah Obati Orang Yang sakit Di antara Kalian Dengan Sodakoh Percaya Terserah Yang tidak percaya Tidak apa-apa Berarti dia Mendustakan Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi wasallam Ke rumah sakit Sudah Alternatif Sudah Totok tulang Sudah Pakai Paku payung Eh Paku payung Pakai jarum Akupunktur Sudah Ada satu Yang belum Kau lakukan Berobat Dengan cara Sodakoh Saya sakit Sakit apa Sakit jantung Belum sembuh Udah sodakoh Tiap hari Sodakoh Enggak sembuh juga Berapa Dua ribu Dua ribu Yang enggak Seimbang Sama penyakit Jantung Dua ribu Itu kalau Kena panu Kurap Sakit jantung Dua ribu Dua ribu Terima kasih.